Tidak tahu apa itu lapor kemana, gak tahu mau visum kayak gimana kan, gak tahu gimana proses dunia gitu. Jadi saya cuma memfoto bagian tubuh saya yang setelah saya dibejakan itu tadi. Kena kekerasan seksual gitu di pesantren. Korban tindak kekerasan seksual di sebuah pesantren kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung bertambah. Merupakan pemilik sekaligus guru di pesantren yang telah mencabuli 12 orang santriwatinya. Memakan waktu sekitar 2 tahun berkas perkara kekerasan seksual dengan tersangka MSAT, anak pemilik dan pengasuh pondok pesantren Shidikiyah Jombang, Jawa Timur, akhirnya dinyatakan lengkap atau P21. Pemiliknya, keberuntungan beberapa kasus penyakit yang menimbulkan menarik untuk wanita, dikira-kira-kira seksual yang lebih besar, dari 135.000 kasus tahun 2012 ke 338.000 kasus tahun 2021. Pada tahun 2021, satu tiga dari kasus ini telah dilakukan penyakit seksual. 19% dari kasus yang telah dilakukan di sekolah Islam, membuatnya lokasi yang paling terkenal untuk penyakit seksual setelah universitas di sekolah 27%. Ya karena sembari kita mengajar ilmu, kita juga bisa dapat pahalanya gitu. Saya memulai pekerjaan di pesantren itu sebagai security perempuan. Setelah empat bulan kena kekerasan seksual di pesantren. Yang saya inginkan itu pelaku itu harus kerana hukum. Terus Pak Yainya bilang, Kerana hukum nanti banyak biayanya gitu, nanti saya yang diwawancarai banyak TV gitu. Padahal kerjaan saya banyak gitu Kak. Ya semuanya sambil berdiri gini Kak terus gini. Awas ya, kamu jangan sebar-sebarin kasus ini gitu. Nanti pesantren ini namanya bakal jatuh gitu. Selama pas kejadian yang saya alami itu, kayak hampa, sedih, terus pikiran kacau gitu Kak. Kemana-mana, terus sering nangis. Terus kadang-kadang teriak-teriak gitu. Karena tiba-tiba aja kayak keilingan. Satu bulan kemudian, saya juga kemudian yang ada di koopolisinya juga semuanya perempuan pada saat itu juga bilang ke bayar visum dulu. Bayar visumnya harus bayar uang sendiri. Terus kamu udah izin gak ke pesantrennya buat lapor. Kamu kenapa sih kok gak lapor dari dulu gitu kan? Laporan saya gak diproses sama Polresta di situ. Ya karena biaya visum itu tadi. Dan kedua, ya karena itu tadi gak ada izin dari pesantrennya gitu. Selama 10 tahun lalu, Komisi Pembangunan 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 telah berkongsi untuk mengadakan RUU TPKS, atau The Elimination of Sexual Violence Bill Proposed to tackle sexual violence in Indonesia, this bill was passed on 12 April 2022, and now includes prison terms for crimes of physical sexual abuse, both within the outside of marriage and for sexual exploitation. However, a specific clause on rape and forced abortion was omitted from the bill. Some, including Indonesia's Islamic Council, have opposed the bill with the belief that the bill encourages sexual activities outside of marriage. Mengapa perempuan? Perempuan adalah makhluk mulia, kuat, dan penuh misteri. Hidup ini diawali dan diakhiri oleh perempuan. Perempuan adalah ibu peradaban. Daerah sini adalah pesantrenya kebanyakan adalah patriarki. Artinya perempuan tidak layak memimpin. Tapi karena sebuah keterpaksaan kita ditinggalkan oleh suami, oleh pemimpin pesantreni ini, maka walaupun saya perempuan harus bisa menyelamatkan pesantreni ini dari keterpurukan. Ini adalah suami saya yang sudah meninggalkan kita 14 tahun yang lalu. Karena kemuliaan belilah, kita kemudian mengikuti langkah-langkah beliau yang mulia, dan ingin menjadi orang yang bermakna dan mulia. Dan setelah saya memahami, ternyata perempuan tidak berhak untuk hidup seperti laki-laki. Disitulah saya memberontak. Kemudian akhirnya saya dinobatkan menjadi tokoh gender. Kemudian dijadikan tokoh feminis. Dimana istilah-istilah itu, sama sekali saya lupa dalam kehidupan saya. Saya baru menyadari ternyata kestaraan itu adalah kebutuhan bagi manusia, kebutuhan untuk negara ini, dan untuk bangsa, dan untuk semuanya. Walaupun begini-begini, tetapi ini penuh berkah. Positif menghadapi kegelapan-kegelapan yang negatif di depan kita. Itu akan mengangkat kita, itu akan menjadikan kita luar biasa. Ini yang dianggap oleh banyak orang, bahkan saya sendiri, bahwa hal itu tidak layak untuk tumbuh di pesantren. Ternyata ini adalah hal yang sangat mulia dan sangat dibutuhkan oleh siapapun. Makasih banyak sama ibu, dari kecil di sini sampai sekarang. Alhamdulillah merasa, kalau sedikit-sedikit bisa mengamalkan ilmu di sini. Kalau kaitannya untuk kasus KS ya, sebetulnya peran sentral seorang ibunya itu penting banget, karena kekerasan seksual itu kan diawali oleh si pelaku itu menganggap korbannya itu lebih rendah dari dia. Kalau sudah menghargai, kalau sudah ada rasa penghargaan, ya gimana mau melecehkan gitu loh ibaratnya. Gimana mau melecehkan. Jadi penting banget figur seorang pemimpin perempuan itu untuk menjadi teladan dan juga role model, dan juga untuk menjadi objek bagaimana caranya kita menghormati dan menghargai perempuan. Kemudian kasus-kasus kekeluaran seksual itu bisa diredam dari situ. Ini anak-anak masih baru. Udah yang rajin, yang tabah, harus menjadi perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang bercahaya. Kalau saja kiainya itu laki-laki, mereka tidak berani mengungkapkan. Terus ini pernah terjadi di suatu pesantren, dan korbannya itu menghubungi saya dan kebenaran keluarga dekat saya. Dia direcehkan oleh gurunya. Malam-malam digerayangin, setiap malam. Saya takut ilmu saya tidak bermanfaat. Saya takut melawan guru. Saya takut. Jadi menganggap, menolak, dan kemudian memberontak itu, melawan guru dan takut ilmunya tidak bermanfaat. Jadi apa yang dipegang itu sangat salah seorang. Jadi selain mungkin mereka harus ada wadah juga sih di pesantren. Karena semua bisa jadi pelaku siapapun itu. Tidak memandang karena dia faham agama atau segala macam. Tidak memandang dia ustad. Tidak memandang dia berpendidikan. Tapi itu kan berarti cara dia berfikir. Cara dia bertingkah laku. Siapapun bisa jadi pelaku dan siapapun bisa jadi korban juga. Jadi ya mungkin harus ada wadah di situ yang sekiranya mereka nyaman. Mereka nyaman untuk bercerita, untuk mengadu. Katanya di pengajian saya gitu, katanya feminis itu jahat. Feminis itu liberal. Nanti perempuan kedudukannya di atas laki-laki gitu. Akhirnya saya ngecek kan di akun-akun feminis gitu. Perjuangan melawan penindasan gitu. Akhirnya saya tertarik untuk mengikuti apa yang aktivis feminis gerakan gitu. Tidak ingin bercerita seperti ini ya. Agar orang-orang tahu gitu bahwa Kerasan dan perajian seksual itu tidak terjadi karena pakaian saja gitu kan. Suasananya yang sepi atau apalah gitu kan. Itu kan karena tetap apapun kejadiannya itu tetap pelaku yang salah. Bahkan saya yang pakai pakaian nikop ini pun saya juga kena kekerasan seksual gitu di pesantren. Kekerasan perajian seksual itu bukan aib korban sebenarnya. Itu adalah aib pelaku dan juga aibnya yang melindungi pelaku gitu. Tuh ya, jadi artinya laki-laki dan perempuan masing-masing punya tanda-tanda balik gitu. Tapi lebih khususnya lagi nanti perempuan, hide. Artinya kalau misalnya si perempuan itu udah hide, udah menstruasi, sistem reproduksinya dia itu udah mulai berfungsi. Kalau misalnya untuk harus menikah itu nggak cukup kalian udah hide aja. Sistem reproduksi yang baru berfungsi di usia sembilan tahun itu masih baru berfungsi. Belum tentu dia udah secara fisik dia udah siap untuk hamil, untuk memiliki kandungan. Sebenarnya sebagai upaya preventif ya edukasi itu sih yang paling penting. Kebetulan kalau di kita itu setiap tahun ya cuy ya, setiap ada santri baru itu kita adakan pengenalan materi kesehatan reproduksi. Ya berharapnya mereka sejak dini itu udah paham bagaimana kesehatan reproduksi yang di dalamnya juga nanti menyangkut tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika dikomparasikan dengan kitab-kitab kuning di mana waca-wacana dalam kitab kuning juga sebenarnya bersumber dari Al-Quran dan hadis itu bisa disambung. Walaupun yang selama ini kita kenali bahwasannya Al-Quran dan hadis itu banyak sekali ketimpangannya gitu. Sebenarnya pendapat-pendapat seperti itu salah. Yang saya dapatkan dari beliau beliau itu sebetulnya bahkan Al-Quran dan hadis itu sudah sangat adil gender sekali gitu. Terutama ayat Al-Quran ya. Hanya saja karena pada Al-Quran dan hadis itu diturunkan pada saat di tengah-tengah budaya yang memang sangat patriarkis sekali gitu. Jadi memang menyesuaikan gitu. Tapi ajaran intinya itu sudah sangat adil gender sekali. Hanya saja penafsiran terhadap Al-Quran dan hadisnya itu yang banyak sekali mengandung ketimpangan gender. Harapannya ya itu sih semakin banyak orang-orang yang teredukasi ya tentang bahayanya kekerasan seksual. Itu sih kita pengen mengedukasi adik-adik santri bahwasannya neriak-neriakin cewek itu nggak boleh loh. Karena itu sebagian dari bentuk tidak menghargai mereka kepada perempuan gitu. Ataupun sebaliknya ya bisa jadi ya kita juga mungkin teman-teman perempuan juga ketika teman-teman putra juga seperti itu. Kita juga mencoba mengedukasi mereka untuk saling menghargai dan saling menghormati sahabat sesama gitu. Jadi untuk pesantren lain saya berharap agar memiliki SOP mengenai kekerasan dan belajian seksual gitu. Di kehidupan pesantren itu padriagenya kuat banget. Kalau misalnya pimpinan pesantren sekiranya gitu kan kan pimpinnya lagi-lagi gitu. Kalau misalnya lebih kompeten perempuan ya kenapa enggak gitu. Karena kan bertujuan untuk mensejahterakan dan juga memberikan ruang aman gitu yang ada di lingkungan tersebut. Kalaupun saya yang sebagai sekuriti saja dilecehkan gitu apalagi saya yang menjaga keamanan saja tidak aman bagaimana dengan civitas lain yang seperti Santriwati dan juga Ustadzanya. Ya harapannya nanti kehidupannya agar para korban dan pencintas juga ingin apa itu agar berani bersuara lagi gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.